terima kasih, terima kasih terima kasih moshi-moshi kini-san bang 20 degrees to the right bang, nggak ada Raja bang, lihat pakai kartu kredit, bisa nggak bang? iya saya dihidung ya jalan, jalan di kota Singapura kamu suka bunga nggak? ya nggak tahu nggak perlu jauh-jauh ke Jepang, kita bisa lihat bunga sakura bawa pulang, mana bisa? Pithecan, Tromus, Erectus jauh tanaman yang bisa makan lalat ini bisa nutup dia, jebakan kayaknya, kayak gitu tuh bisa ngintip siapa yang nggak pakai tanah? yang harus dapat berkembang di dunia YouTube guys jangan lupa di-share ya saya akan menonton lagi ya mongkong arti hello guys, salam Rotate kembali dengan Captain Vincent senang sekali hari ini saya bertemu dengan kalian kembali lagi ya hari ini saya diundang oleh Sony kembali di Singapura ya untuk mereview sebuah vlogging kamera satu set saya diberikan oleh mereka dan juga jalan-jalan semua di cover expennya oleh mereka sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Sony tidak hanya sendiri, saya juga ditemani oleh rekan-rekan Youtuber dan selebgram lainnya disini kita bisa lihat, yang di belakang saya juga lagi pada nge-vlog semua tenang sekali nih, kita bisa jalan-jalan ke sini nih ditemani dengan rekan kita hai dari Sony ya iya, iya Kev, gue punya pertanyaan nih, kapan sih terinspirasi untuk tiba-tiba jadi nge-vlog? iya, terinspirasi itu sejak gue orangnya narsis oke jadi mulai dari palet, udah narsis gitu iya, gue suka narsis, kenapa? karena gue suka berbagi oke berbagi itu bisa dalam bentuk ilmu iya dalam bentuk informasi, edukasinya senang banget berbagi sure nah disanalah saya mulai terinspirasi untuk membuat lah oke untuk membuat sesuatu, supaya bisa ditonton oleh banyak orang nah disanalah awalnya, kenapa saya start vlogging disini bahkan sebagai pilot juga, langsung start vlogging apakah kayak pernah mikir kayak vlogging itu, kenapa sih harus pilot gitu? saya dulu pengen banget jadi pilot oke tapi, nggak kesampean iya, awalnya awalnya, iya, iya, iya tapi awal-awal itu, waktu itu saya dari umur 5 tahun, saya pengen jadi pilot, nggak ada yang mengizinin oke tidak ada yang mengizinkan saya untuk menjadi pilot oke nah seiring dengan saya berjalan, saya merasa diri saya itu nggak kesampean dan saya pengen banget lihat kokpit, nggak ada yang mau kasih unjuk oke ya setelah saya jadi pilot, saya punya kesempatan untuk melihat semuanya yang orang lain pengen lihat oke saya kembalikan diri saya ke belakang dan yaudah ini yang saya bisa berikan kepada orang, pasti orang-orang pada penasaran itu oke, oke ya jadi itu awal mula kenapa pengen vlogging di pesawat MS pilot ya? betul sekali, betul kita sama nih kameranya nih bos iya, saya sukanya yang simpel-simpel soalnya iya, simpel compact ya ya perkenalkan dulu nih, selebgram nih Titan luar biasa, disini banyak selebgram, youtuber selebgram total komplit semuanya ada kita mini collab ya disini mini collab sama youtuber-youtuber lainnya dan yang lain-lain hai om halo nggak apa semua orang, gue panggil om gue panggil om ya, kenapa Jazz No Limit aja, gue panggil om tau nggak, ini tour guide-nya sampe pusing bahwa youtuber semua semau-maunya dia begitu deh ya wajar aja yang namanya youtuber yang semau-maunya sendiri karena kita berkreasi untuk channel youtube kita sendiri, bukan begitu betul sudah disini, kita nikmatin dulu pemakaian ini ada Flower Dome disini, lihat nih bentuknya mirip sekali sama kakungnya apa, kepiting kaki kepiting terima kasih, siang ini namanya berkat Tuhan kita antri paling belakang, tapi kita masuk terlebih dahulan nggak kelihatan, gue susah emang hahaha hahaha tapi ini sudah terlebih dahulu hahaha 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 udah, aku mau nanya sesuatu bud kamu suka bunga nggak? kamu suka bunga apa sih? hahaha justru kan aku tanya, kamu suka bunga nggak? bunga tapi bunga bang? hahaha oh jangan, ntar jadi, ntar jadi pengen 80 juta lagi 80 juta ngawur lagi jadi sakura bud? iya apa tuh? tuh di bawah nah tuh ada bunga sakura di Singapur, lihat guys hahaha nggak perlu jauh-jauh ke Jepang, kita bisa lihat bunga sakura hahaha bukan cuma orang dewasa juga, lihat di sebelah sana ada anak-anak kecil, yang lagi jalan-jalan di taman, teman-teman nggak tahu lah, nggak di bawah ya ini si Mbut, kebetulan lagi hamil ini udah 2 bulan, semoga anaknya cewek tembak jangan tembak, cewek soalnya saya seneng, sentuhan cewek itu gimana ya, lembut oh oke apalagi kalau dipeluk gitu ya, dicium gila, senang banget eh di makasih lah nah gila ini bawa pulang bawa pulang, mana bisa kalau nggak salah, kataan guru SMP ku itu ada fotosintesis, kalau nggak salah bukan, bukan fotosintesis, apa itu? ditekantropus erectus oke semangat SMP kebolosan, banyak kebelosan semakin lama, semakin siang, akan tetapi kalian bisa rasakan ya cuacanya, walaupun siang, tetap aja dingin sepertinya suhu udara di ruangan ini benar-benar dirancang, khusus untuk dapat memberikan kehidupan bagi tanaman-tanaman yang notabene nggak bisa tumbuh di iklim ini nah ini merupakan suatu hal yang sangat menarik ya di Singapore bisa ada bunga sakura dan lain sebagainya luar biasa guys lihat nih Singapore nggak usah jauh-jauh untuk mencari air terjun mereka bikin air terjun di dalam gedung senang sekali saya bisa mendapatkan kamera Sony RX100 Mark VI ini saya suka sekali, karena pertama bodinya sangat compact lalu untuk lensanya juga bisa zoom lens sampai 200mm dan untuk gambar dan video kualitasnya luar biasa bisa sampai 4K guys, autofocusnya juga cepet banget sih dan juga tidak lupa untuk para vloggers, saya yakin kalian semua butuh dengan satu fitur ini yaitu flip dan touch focus screen kita bisa tekan-tekan langsung fokus guys mau di belakang, mau di depan itu merupakan salah satu fitur yang tentunya sangat berguna bagi para vloggers ya kalau saya nggak suka dengan kamera-kamera besar kalian bisa lihat ya, ketika saya syuting, saya selalu menggunakan kamera-kamera yang kecil walaupun kamera yang kecil, tapi kontennya bagus tetap ada viewers setuju? kalau begitu, mari kita lanjutkan inilah tanaman yang bisa makan lalat ini dia bisa masukin ke dalam nih ini bisa nutup dia, jebakan kayaknya, kayak gitu tuh jadi dia tuh licin, kalau lalatnya masuk ke dalam, dia tutup, udah deh keren ya, dia bisa makan daging ini yang biasa di film-film nih bentuknya kayak jebakan gimana gitu ya oke guys, sekarang kita akan coba tes bagaimana zoom-nya yang ada di kamera ini wow bagus banget nih, zoom-nya bisa sampai begini deket banget, gila bisa ngintip siapa yang lagi nggak pakai tanaman jadi saya yakin, kalian semua pada penasaran apa yang saya suka dari vlogging saya nah pertama, saya suka sharing kepada orang-orang banyak ya terutama di dunia pesawat gitu kan banyak sekali orang-orang yang suka dengan pesawat, tapi mereka nggak kesampean dan nggak lupa juga, buat orang-orang yang kepengen traveling ketika saya lagi travel, saya pengen tunjukkan dunia kepada mereka juga guys, ini low light banget guys, lihat nih sekarang di sini aja udah berasa low light ya tapi kita akan coba di dalam lebih low light-nya seperti apa gila guys, ini gelap banget loh, gua nggak bercanda ini terang bisa begini ya bud, awas loh ada setan bud kecoa kecoa, kecoa kecoa kanan kecoa kecoa jadi buat kalian yang pengen start untuk vlogging, kalian pasti butuh sebuah equipment equipment apa, akan tergantung kembali dengan jenis vlog kalian kalau saya, saya lebih seneng membawa alat-alat yang ringan untuk dibawa-bawa ya, pastinya jadi untuk kamera Sony RX100 Mark VI ini sangat suitable buat saya, karena saya suka yang kecil-kecil dan ringan dan paling penting, low light harus bisa hidup saya mau sebuah kamera, ketika saya bawa, mau siang atau malam, dia bisa ngerekod kita lagi mau ke Art Museum untuk ketemu mau tidur jangan, nah tadi udah kita tidur di mobil sebentar walaupun hanya sebentar, tapi oke lah tidur itu nggak perlu lama, asal kualitasnya cukup nggak bisa pusing lah ya kamu kan nggak pengalaman kalau aku sering, di udara gimana kalau kita nggak bisa istirahat kita istirahat 10 menit, nggak apa-apa asal kualitasnya benar, oke sekarang kita sudah tiba nih di Art Science Museum untuk menghadiri event Sony let's go kita, di sini untuk event ya kita dari Indonesia Indonesia, oke kita masuk ke elektrisian ini ya ini dia di sini ini di sini ini oh gitu kembali bersama dengan istri saya kenapa? kembali bersama istri istri dong istri sama Sopo hmm.. ada deh hehehe istri sama Sopo ada deh kalau lagi nggak ada istri kan kita bisa cuci mata oh.. karena biasanya ada istri juga, bisa cuci iya nggak apa-apa dong hey guys, dari mana kamu? aku dari Vietnam Vietnam ya? dari mana kamu dari? Indonesia Indonesia, aku melakukan fotografi, dan dia melakukan beauty oh, bagus kamu berdua melakukan vlog atau.. just him? ya 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 itu istri saya, katman di mana-mana kita pergi kita akan naik beginian, waduh merusak rambut bajai, bajai Jakarta kita naik bajai good ya guys rindu rambutku oh.. 5.. 5.. 5.. 6.. yes elo ke kiri putar ke kanan oh.. oke bang 20 degrees to the right oke, ternyata bukan di dalam kita jalan-jalan keluar jalan-jalan di kota Singapura daik panjang mirip Vespa bang, nggak ada recep bang, bayar pakai kartu kredit bisa nggak bang? geseknya kemana? gesek di hidung ya? sekarang kita mau coba berenang dulu guys kemarin malam kita udah kesini ngeliat pemandangannya berbeda lampu-lampunya, wow luar biasa tapi sekarang kita akan bermain pada pagi hari kalau berenangnya dipilih dulu mana yang paling enak dan juga mana yang pemandangan yang paling indah kemandangan Opo ya yang penting kemandangan kemandangan Opo kemandangan kemandangan mah mau dari sini sampai sana samunain oh beda tergantung sama dari pemandangan beda 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 bagus, bagus terima kasih terima kasih 1, 2, 3, 2 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kalian mau mengambil kemudian? apa yang bisa? godaan teh Jepang biasa terima kasih jadi berbekal dari bahasa Jepang yang diajarkan oleh bosnya Sony kemarin tuh, saya bisa godain orang Jepang kita baru saja kelar berenang guys waktunya balik setengah jam lagi living jadi berbekal dengan bahasa Jepang sederhana, udah bisa godain cewek ya aduh mah, nggak usah bisa Jepang nggak, nggak bisa, aku nggak jago nggak jago godain cewek, aku mah jadi siang-siang bolong, kita di bawah teriknya matahari Singapura ini luar biasa, panas dan luar biasa apa, standing bentuk di Singapura gue, di Jakarta mah nggak, mana penting Jakarta kayaknya lebih nggak sepanas ini deh soalnya nggak luar biasa, luar biasa AC ya jadi Bram, ini buat netizen yang pernah penasaran ini tempat namanya apa? namanya ini Don Donky guys tempatnya di? di Orchard guys, di Somerset oke, lantai Somerset lantai? lantai paling bawah, Uniqlo di 2x ke bawah, oke Uniqlo gila ini semua surganya sushi ini, liatnya murah-murah lagi nih samat murah abis itu sekarang udah tau dari tadi baru makan kenyang mau beli es, grim kamu tau nggak? kamu tuh pesen makan 1 porsi, aku 1 porsi kamu makan gimana setengah? mana? aku makan 1 porsi terus kamu kasih ke aku nggak, tadi emang kamu makan inilah nasibnya seorang suami ketika istri lagi hamil makannya mau sok dikit-dikit tapi sering jangan kayak gitu, susah nanti aku gendut banget nggak bisa balik lagi Bu ya kan aduh jangan gagah ya kesampaian? jangan sudah tiba lah di penghujung acara kita sudah sampai di bandara tidak ada mau jalan ini oke, jadi kita belanja hidupan untuk pajangan nih jadi kalau kita belanja sesuatu di BuTV kalau kita punya ID Card ini sudah bisa ngomong selesai selesai halo guys, sekarang saya akan melakukan unboxing nih saya diberikan satu set vlogging kamera oleh Sony berikut dengan grip-gripnya saya akan melakukan unboxing saya diberikan RX100 Mark VI oke, sekarang kita masukkan SD Card nya mari kita nyalakan kameranya wow, mantap sekali bendanya kecil sekali dan ringan sekali ini kameranya kompak sekali zoomnya dia bisa sampai 200mm gila bisa sampai 200mm guys padahal kameranya kecil begini buat megang dia di sini nih kalau sudah dipasang begini kita bisa pasang di bagian bawah sini jadi ada lampunya juga guys kita keluarkan dulu lupin begini kita rancangin sangat mudah banget kalau kita mau Moderna selfie lihat tuh layarnya bisa di flip jadi fokusnya bisa touch screen juga tidak lupa ketika kita gunakan gripnya ini kita bisa sambungkan sepertinya di multi function USB nya nah, sudah terpasang cukup menekan tombol merah ini kamera sudah recording yes kita coba tekan tombol still image nya matikan dulu recording nya lalu kita klik foto lalu kita klik foto ada timer jadi guys, grip ini bener-bener konvinen banget kalau kita vlogging apalagi menghadap ke sini nggak ada yang membantuin kecuali kita bawa kru gitu ya jadi lebih simpen jadi grip nya ini bisa berfungsi sebagai tripod juga mini tripod gitu lah hehehe charger nya seperti ini lalu kamera gear nya seperti ini nah kita masukin dulu aja, saya nggak pakai ini jadi sesuai dengan kebutuhan kalian semua bagaimana jenis vlog kalian set up nya kan pasti berbeda-beda nah kalau saya senangnya compact di kamera ini bagusnya adalah kamera yang sangat compact ringan di bawah-bawah nggak pusing gitu lah terus zoom nya juga bagus banget dia bisa zoom up to 200mm nah ini untuk kamera sekecil ini mantep banget sih cukup jauh ya lalu satu hal juga yang cukup menarik dari kamera ini adalah kualitas gambar dan videonya nggak kalah sama DSLR lainnya dia bisa tracking ke muka, ke mata, kenceng banget bener-bener kenceng banget, nggak berasa karena penting banget kalau kita bisa mendapatkan autofocus yang sangat cepat karena kita waktu vlogging kita belum tentu payung ke detail fokus, kadang-kadang kita lagi nggak fokus kita lagi mikirin konten, ngomongin segala sesuatunya tapi ya kita harapkan kamera itu bisa meringankan beban kita cukup lah buat kalian yang ingin start untuk vlogging yang pengen jadi Youtuber semua orang pengen jadi Youtuber sekarang hehehe kelihatannya orang yang jadi Youtuber ketika sukses itu berhasil banget gitu ya ya untuk bisa sukses di dunia Youtube tidak semudah yang dibayangkan disana pasti ada kompetisi ya sekali lagi, itu merupakan perjuangan yang harus dilalui oleh semua orang itu juga saya lalui dan teman-teman semua lalui jadi inti dari semua itu adalah semua ini pasti perlu perjuangan guys tentunya ya guys, akhirnya kita sudah tiba di rumah nih mohon maaf ya, saya tidak dapat meliput bagaimana kedatangan saya di Bandar Udara Soekanahata ya yang penting saya sudah berusaha kan guys oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini jangan lupa hit like dan subscribe dan share video ini terima kasih guys, sampai jumpa di video saya berikutnya bye